Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui loka penelitian teknologi bersih mengolah limbah tahu dari pabrik tahu di Sumedang menjadi energi gas. Limbah selolahan ini akan digunakan oleh warga menjadi energi alternatif biogas untuk kebutuhan memasak di lingkungan dusun Giri Harijan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama Nanyang Technological University Singapura melakukan kerjasama mengelola instalasi dan mengolah limbah pabrik tahu di Sumedang. Para pakar ini mengembangkan teknologi mengubah limbah cair dari 10 pabrik tahu di dusun Giri Harijan, desa Keponjati, Sumedang menjadi energi gas. Limbah cair yang sudah diolah tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar lokasi pengolahan limbah untuk keperluan sehari-hari seperti memasak. 89 keluarga akan menikmati hasilnya. Jadi diolah menjadi gas, kemudian gasnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat sebagai energi alternatif ya, untuk memasak dan lain sebagainya. Kalau kualitas ini, kualitas gas itu sendiri gimana Pak? Kalau dibandingkan dengan LPG? Sejauh ini hampir sama ya, jadi masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk memanfaatkan itu jadi bisa menjadi substitusi. Sementara itu, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan yang ikut meninjau lokasi daur ulang limbah menyambut baik teknologi tersebut. Saya berharap nanti ke depan bisa diikuti oleh daerah-daerah lain karena seperti kita ketahui bersama, di Sumedang ini banyak sekali pengusaha-pengusaha tahu ada 282 pengusaha tahu di Sumedang ini. Nanti IPAL-nya bisa seperti ini. Di sini ada 11, diusun giri harja ini saja ada 11 pengusaha tahu yang bersama-sama membuat ke Paguyuban, ya Pak ya, namanya Paguyuban untuk mengelola IPAL ini. Pengolahan limbah ini masih terus disempurnakan dan dijadikan proyek percontohan yang dapat dikembangkan di wilayah Sumedang. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya pabrik tahu di Sumedang yang memiliki banyak limbah tahu yang dibuang setiap hari. Yanwar Aditya, Sumedang